Jemaah Haji Aceh Sultan Iskandar Muda, Rabu Dinihari pukul 03.17 waktu Indonesia bagian Barat. Jemaah dalam kelompok terbang ini merupakan jemaah asal Kabupaten Aceh Besar, Kota Bandai Aceh, dan Kabupaten Pidijaya yang terdiri dari 171 laki-laki dan 221 perempuan. Pesawat Garuda Indonesia yang membawa jemaah kelompok terbang 1 lepas landas dari Bandar Udara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pukul 15.18 waktu Arab Saudi. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Indonesia atau PPIH Embarkasi Aceh mengatakan, Jemaah ini akan dipulangkan bersama kelompok terbang 3 menyusul selesainya pembuatan paspor pengganti. Selain dipulangkan bersama kelompok terbang 3, 2 jemaah kelompok ini masing-masing Anwar Usman dan Almar Hamah juga dimutasi ke kelompok terbang 4, karena masuknya jemaah Jakarta yakni Usman Ali dan Muhammad Sanu Sibasyah. Usai mendarat seluruh jemaah langsung menuju Aula Jeddah, Asrama Haji, Kota Bandai Aceh menggunakan bus yang disediakan maskapai Garuda Indonesia. Jemaah akan diantar menuju Pidijaya oleh petugas kecuali jemaah asal Bandai Aceh dan Aceh Besar yang diperkenankan dijemput keluarga di Asrama Haji, Bandai Aceh. Dari Wajah Besar, Arman Konadi, TVRI melaporkan. Terima kasih telah menonton!